Halo sobatku semuanya dimanapun kalian berada Jumpa lagi ya dengan saya Banaleha Tutorial sederhana servis sampai pemula Nah dan disini aku dapat servisan Jadi handphone ini kadang-kadang susah banget ya dihidupin Jadi ini padahal sebelumnya bisa hidup ya Cuman hidupnya kadang-kadang bisa sampai ke menu Tapi seperti TV rusak ya Atau kadang-kadang malah resta terus Samsung, Samsung mati, Samsung mati, Samsung mati Dan kadang-kadang kalau di-charge Itu cuman bisa di-charge tapi gak jalan ya Jadi dia ceket Nah jadi sejenis program padahal ini bukan program ya Jadi ini sangat gak asing lagi ya Kalau untuk Samsung G2 Prime yang hal seperti ini Jadi langkah utamanya kita harus bongkar handphonenya ya Jadi kasus Samsung G2 Prime yang seperti ini sudah sangat banyak sekali ya Jadi tidak hanya layar yang bisa gerak-gerak sendirinya Atau yang sering keluar-keluar sendiri Jadi hal yang seperti ini juga sering ya Untuk di Samsung G2 Prime Kayaknya handphone ini belum pernah dibongkar ya Karena disini untuk LCD talk screen Ini masih original ya Nah dan lemnya pun masih lem bawaan pabrik Jadi kerusakan-kerusakan yang sudah saya sebutkan tadi Itu penyebabnya cuma satu ya Nah dan ini Biasanya Disebabkan gejala CPU ya Jadi disini langsung saja ya Aku Menuju Langsung menuju CPU ya Jadi yang kasus seperti ini Ini sudah sangat tidak asing lagi ya Jadi Hal yang seperti ini Percuma ya Kalau kita program Karena ini bukan program Kalian bisa lihat disini ya Jadi Ini IC CPU Yang sering menyebabkan handphone kita Restart-restart terus Atau kita chase tapi ceket ya Atau Kadang-kadang Susah sekali ya Dihidupin Nah jadi untuk di Tahap CPU ini Ini perlu di rehot ya Kalau Biasanya cuma cukup di rehot Cuma disini Kalau untuk rehot Itu tergantung kita yang rehot ya Kalau untuk awet Kalau mau awet Tapi jangan lupa Kalau mau rehot Itu kasih plug dulu ya Nah dan untuk Blower Itu biasanya angin Satu ya Kalau aku satu Nah dan untuk suhu panas Itu biasanya aku gunakan 350 ya Panasnya Untuk meratakan plugnya Biasanya aku menggunakan suhu panas 350 dulu Nah seperti ini ya Nah dan ini masih suhu 350 Panasnya Nah kalau sudah plug rata Seperti ini Biasanya suhu panas Aku naikkan jadi 450 Nah seperti ini Kalian bisa lihat ya Itu merah-merah ya Di AC Jadi kenapa disini Suhunya sangat panas ya Kalau aku ya Jadi biar Timah-timah Di dalam itu ya Itu meleleh ya Jadi timah-timah yang membeku Itu bisa hidup lagi ya Jadi sebenarnya Kalau untuk merehot Kalau untuk awet Ya itu tergantung kita ya Meskipun terlalu panas Ya kita jangan terlalu lama ya Stacknya Seperti ini ya Jadi untuk jeda Ataupun Waktu Pengerehotan ya Atau berapa lama rehhotnya Kalian bisa lihat di video Jadi ini videonya Tidak ada aku percepat Ataupun aku skip ya Jadi seperti inilah Cara Banan leha Untuk ngerehot CPU Samsung J2 Prime Nah untuk ganjal Sendirinya pun Ini Dari AC CPU Juga ya Yang rusak Jadi aku lepas Bekas AC CPU Yang rusak juga Jadi Disini emang Sedikit tebal ya Kalau untuk ganjalnya Cuman biasanya Disini Kalau ganjalnya Bekas CPU Juga Itu biasanya Awet ya Jadi Kadang-kadang Kalau kita Kurang mahir Dalam rehhot Baling 2 hari Atau 3 hari Biasanya usur Balik lagi ya Jadi Kalau bisa Cara Rehotnya Ataupun ganjalnya Kalian bisa Ikutin ya Trick Disini Jadi ini Lumayan awet ya Biasanya Kalau aku ya Memang Agak tebal ya Tapi disini Lumayan Jadi Seperti ini ya Kalau aku yang Sering rehat Samsung Judo frame Karena saya Juga pernah ya Menggunakan Bekas kartu sim Untuk ganjal Itu Kadang-kadang 3 hari Atau 4 hari Usur Bisa balik lagi ya Atau Masalah Blower Yang suhunya Di bawah 300 Kadang-kadang Bisa balik lagi ya Jadi Kalau bisa Mending kita Panasin saja Sekalian Tapi Jangan terlama Jangan lama-lama Ya Stucknya Kalau suhunya Terlalu panas Jadi Kalian bisa Lihat Tadi Cara rehat Kalau untuk Blowernya Disini Aku menggunakan Blower Quick 857 Nah dan Biasanya Kalau untuk Rehhat Kalau disini Kalau sudah Ketemu Cara kita Rehhat Biasanya Juga langsung Fox Oke Disini Sudah ada Getarnya Nah dan Disini Dihidupin Pun juga Enteng Oke Sekarang Apa bisa Sampai ke Menu Tadi kan Sebelumnya Itu Handphone Bisa hidup Cuma Dia Samsung Judo Prime Mati Lagi Samsung Judo Prime Mati Lagi Seperti Tombol On-Off Yang rusak Padahal Bukan On-Off Yang rusak Ataupun Sejenis Program Tapi Bukan Program Dan Kadang-kadang Kayak Gambar-gambar TV Rusak Oke Sekarang Sudah Mantap Disentuh Sentuh Pun Juga Enak Nah Oke Buat teman-teman Yang sudah Nyimak Video ini Terima kasih Banyak Buat kalian Semoga Kalian Selalu Sehat Dan Dimurahkan Rezekinya Amin Jangan Lupa Juga Dukungannya Buat Banan Leha Biar Banan Leha Lebih Semangat Membuat Video-video Selanjutnya Buat kalian Oke Mungkin Sampai Sini Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh